Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menghapus playlist yang sudah kita buat di akun Spotify kita. Tapi sebelum lanjut ke caranya, saya pastikan kalian sudah mengupgrade akun Spotify kalian menjadi akun premium, agar kalian bisa menikmati semua fitur yang ada pada aplikasi Spotify kalian. Oke, jika sudah, mari kita ke caranya. Kalian buka saja aplikasi Spotify kalian. Sebelum kita mengembus playlist di akun Spotify kita, mari kita buat lebih dahulu playlist yang akan kita hapus nanti teman-teman. Untuk caranya, seperti ini. Kalian masuk saja pada menu playlist ini. Setelah itu, kalian klik saja tombol buat playlist ini. Untuk nama dari playlist Spotify kalian, tinggal kalian namanya saja sesuai keinginan kalian masing-masing. Jika sudah, klik saja buat. Setelah playlist Spotify kalian jadi seperti ini, kalian tambahkan saja tuh terlebih dahulu lagu ke playlist Spotify kalian ini. Caranya, kalian klik saja tambahkan lagu teman-teman. Untuk lagunya, silakan kalian pilih sesuai keinginan kalian masing-masing. Oke, setelah kalian selesai menambahkan lagu di playlist Spotify kalian, kalian pilih saja ke playlist Spotify kalian. Nah, untuk menghapus playlist Spotify kalian yang barusan kalian buat, caranya seperti ini. Kalian klik saja tiga titik di sebelah kanan atas playlist Spotify kalian ini. Pilih hapus playlist teman-teman. Klik saja hapus, maka akan secara otomatis playlist ini akan dihapus dari akun Spotify kalian. Untuk cara menghapus playlist di akun Spotify kalian yang lainnya, caranya masih sama saja seperti yang kita lakukan. Kalian pilih saja tuh playlist mana yang ingin kalian hapus. Sebagai contoh, saya akan menghapus playlist yang ini. Untuk menghapus playlist ini, kalian klik saja tiga titik di sebelah kanan atas playlist kalian ini. Pilih hapus teman-teman. Klik saja hapus, maka akan secara otomatis playlist ini akan dihapus dari akun Spotify kalian.